Kemelut di ujung ruyung emas jilid 21 Sebagaimana diketahui, Tian Sengpo adalah musuh bebu yutannya Dengan alasan demi kepentingan orang banyak, sekalian ia membalas sakit hatinya, syukur bila kedua Duanya bisa dilukai, dengan demikian sekalipun orang menuduhnya main sergap juga tidak mengapa Sengguat Tiamoh Kerian juga manusia licik dan berhati keji, sekalipun bagaikan orang disumakan empedu Tapi otaknya segera berputar untuk menyusun rencana yang lebih keji lagi guna membalas pada orang lain Bokji Sia dan Tong Yang Ling menatap sekejap orang-orang itu, meski mereka tidak berminat ikut merebut mestika tersebut Dalam hati juga berpikir, tak seorang baik pun di antara mereka Kalau sampai Im Hui Hui Kiusik dan Kitab Pusaka He Liyong Kang jatuh ke tangan mereka Tentu tak akan ada ketenangan lagi dalam dunia persilatan dengan perasaan yang sama Kedua orang itu lantas memutar rotak untuk mencari akal guna mencegah para jago itu masuk ke dalam istana Tiba-tiba Kei Sian Ong maju ke depan sambil berkata, siapa yang dapat mengangkat singa batu ini, dia boleh masuk Yang tak mampu akan sama tekali kehilangan haknya, sambil berkata dia lantas mendekati singa baru sebelah kanan Tapi baru beberapa langkah tiba-tiba ia mengeleng kepala dan berkata pula, aku sudah tua dan tak punya kepandayan apa-apa Lebih baik aku menarik diri saja pada saat itulah Tiba-tiba dua sosok bayangan meluncur ke depan, salah seorang di antaranya segera menyambar kaki singa batu tersebut Mereka bukan lain adalah si Hun Ko Aishet Jiu dan Hiantian Ko Anju Kun Tun Chin Jin Setelah saling pandang sekejap sambil tertawa, mereka lantas tarik napas dan pamer kekuatan Sambil tertawa seram Kun Tun Chin Jin berkata, siapa bilang aku tak mampu mengangkat benda ini Tenaga murninya dikerahkan dan siap mengangkatnya ke atas Tapi mendadak air muka mereka berubah hebat, lalu mundur ke belakang sambil menjerit ngeri Tertampak tangan mereka tiba-tiba terkulai lemah, kelihatan kesakitan Dalam waktu singkat butiran keringat mengucur membasahi wajah mereka cepat salurkan tenaga dalamu untuk menahan menjalarnya racun seru kegian ong dengan lantang Sambil berkata dari jauh ia menutup tiga hiat cu kedua orang itu untuk mencegah menjalarnya racun menyerang jantung Pengemis busuk, kau benar-benar amat keji bentak si Hun Ko Aishet Jui sambil tertawa seram Apa kau bilang seru Kei Sian Ong tertegun? Sambil menahan penderitaan yang hebat, Kiutun Chin Jin berseru, sudah meracuni orang masih berlagak menjadi orang baik HMM Hahahaha Tertawa Kei Sian Ong, ia gusar sekali atas salah paham mereka Setelah berhenti tertawa, ia mendengar, lalu katanya Coba ulangi sekali lagi ucapanmu itu pantas kau melepaskan hakmu Kata Kun Jun Chin Jin sambil menyeringai, rupanya secara diam-diam melakukan permainan busuk Sudah lama ku dengar orang berkata Kaipang suka memelihara makhluk berbisa Tempatnya ucapan ini memang tidak salah Jisya melihat Kei Sian Ong tidak mirip orang licik Tergugah rasa keadilannya, dia melompat ke depan seraya berseru Tiampu ini pasti bukan orang yang menaruh racun pada singa batu itu Kian Hau Cheng Chulam Tiong Hian paling senang dengan kejadian tersebut Sambil tertawa katanya, siapa benar dan siapa salah bukan persoalan Lebih baik kita cari dulu mestika yang ada di dalam ruangan sana Seraya berkata dia lantas merogoh siku dan mengeluarkan dua biji obat Sambil dilemparkan ke depan serunya Harap kalian segera menelannya dalam keadaan demikian Sihwa Kho Aishet Jiu dan Kuntun Chin Jin tidak sempat berpikir banyak lagi Cepat mereka menerimanya dan langsung diptelan Kemudian menyalurkan tenaga dalam untuk melawan racun Toa Cheng Chulam Lio Kha Hiat Li maju ke muka sambil tertawa merdu Dengan care apakah kita hendak menentukan dupa yang berhak masuk ke dalam isana itu Lebih baik tak buka dulu pintu istana kata Lam Tiong Hian dengan tertawa dingin Dia lantas mengambil dua biji batu dan ditimpukan ke metus yaga batu di kiri kanan itu Plak diiringi suara nyaring, pintu batu Hian Li Yang Gin Hu pilahan terbuka lebar Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Oh Kui Guat dan Oh Kerian serentak menerjang ke arah pintu Sebagaimana diketahui, Hian Li Yang Gin Hu hanya muat dua orang saja Kelebihan seorang pun bisa mengakibatkan runtuhnya istana tersebut Tentu saja gelisah kawanan jago yang lain Lam Kiong Hian menjadi gusar, sambil melancarkan serangan, bentaknya, kalian berani Lik Ih Hiat Li juga tertawa seram, katanya, rase tua yang licik Telapak tangannya bergerak memutar satu kali Seketika timbul daya tarik yang kuat membetet tubuh Tian Keng Tiamoh Kugwat dan Sengguat Tiamoh Ketian Tenaga tarikan yang luar biasa kuatnya, tak bisa dihindari lagi Gerak tubuh kedua orang itu menjadi lambat Pada saat itulah mendadak terayun pukulan dari udara diiringi bentakan nyaring Balik kau menyusul terdengar dengusan tertahan Tau-tau Oh Kugwat dan Oh Kerian mencelat keluar dari dalam ruangan Hah, kau jerit Lam Kiong Hian dengan terperanjat Dari dalam Hian Liang Sin Bu pilahan muncul seorang yang bukan lain adalah si Nona berbaju biru dan berkerudung dari hak Liong Kang Sinar matanya tampak angkuh Ya, betul, memang aku jawabnya sambil tertawa merdu Munculnya Nona berbaju biru ini sama sekali di luar dugaan siapapun Semua orang tidak menyangka Hian Liang Sin Hu sudah ada pemiliknya Perasaan kiam hang ceng cu Lam Kiong Hian menjadi dingin separoh Jerih payahnya selama ini menjadi buyar Nona berbaju biru itu memandang sekejap wajah bok jisya Kemudian katanya, Lam Kiong Hian, kembali kau gagal Total Lam Kiong Hian memang tak malu disebut sebagai pentolan suatu perguruan sendiri Walaupun murung ia masih dapat menjaga kegagahan dan keangkerannya Diam-diam ia menghela nafas Lalu katanya, betul, aku memang gagal Gagal total tapi ia pun merasa heran Si Nona berbaju biru itu bukan malaikat dan bukan dewa Mengapa dia bisa memasuki Hian Liang Gin Hu tanpa diketahui olehnya? Tiba-tiba air muka si Nona berbaju biru itu berubah menjadi dingin Katanya lagi, walaupun di luar kau bilang gagal Tapi dalam hati belum tentu mengaku kalah kembali Yam Hong Cheng Chu Lam Kiong Hian terkesiap Dia tidak mengira apa yang dipikirnya bisa ditebak oleh Nona itu Hal ini membuktikan si Nona benar-benar seorang musuh yang paling tangguh Maka sambil mendengus ujarnya, sekalipun kau berhasil mendapatkan barang itu Belum tentu sanggup kau bawa keluar dari sini Nona berbaju biru itu tertawa Katanya, Lam Kiong Hian, kau kira aku sebodoh itu? Terus terang ku beritahu padamu Kilap Hek Liyong Keng adalah kita perguruanku Pada tiga hari yang lalu aku sudah mengutus orang Membawanya pulang ke Hek Liyong Keng Lam Kiong Hian betul-betul amat kecewa Bukan cuma dia, bahkan Sengguat Tiamoh Kerian dan Tian Keng Tiamoh Kuguat pun ikut kecewa Mendadak Lik Ih Hiat Li maju ke depan dan secepat kilat mencengkeram tubuh si Nona berbaju biru itu Lepaskan cengkeramanmu kata si Nona berbaju biru sambil tertawa terkekeh Ia tidak menghindar atau berkelit Cuma dari matanya lamat-lamat tertancar sinar yang memikat Entah mengapa, ketika Lik Ih Hiat Li menatap sorot matanya itu Tiba-tiba ia menarik kembali serangannya dan menyurut mundur Tiba-tiba si Nona baju biru menunjuk ke arah Bok Jisya sambil berseru Kau kemari ketika sinar matu Jisya bertemu dengan sorot matanya Ia merasa terkesiap, tanpa terasa ia malangkah maju Ada urusan apa tanyanya? Pada saat itulah dengan tergopoh-gopoh mendadak lam Kiong Giyok lari mendekat sambil berseru Ayah tapi ketika melihat si Nona baju biru berdiri di depan pintu Ia tertegun, rupanya dia tak menyangka akan berjumpa dengan gembong iblis perempuan itu di sini Si Nona berbaju biru sama sekali tak memandang sebelah matel Terhadapnya, ia menyapu pandang sekejap para hadirin Lalu berkata, kitab Hek Liyong Kang merupakan kitab pusaka perguruan kami Soal ini lebih baik jangan disinggung Mengenai Im Hoi Hoan Kyusik ilmu itu adalah kepandayan Hiam Liyang Chinjin dari Tionggoan Maka sewajarnya ilmu tersebut didapatkan oleh orang Tionggoan sendiri Nonamu tak ingin mengingkari janji Hian Liyang Loh Chiam Pual Aku ingin mewujudkan pesan terakhirnya Maka Im Hoi Hoan Kyusik tersebut akan kuwariskan kepada pemegang Jian Kim Gi Hun Pian Aku tidak mau teriak Ji Sia cepat Mendengar itu dengan girang lam Kiong Giyok berseru Biar aku yang mewakili saudara bok dengan pandangan Hina Si Nona berbaju biru melirik sekejap ke arahnya Kemudian berkata, sekalipun kau termasuk jagoan angkatan muda Sayang hatimu busuk seperti kala Tidak cocok dengan syarat yang ditetapkan Hiam Liyang Chin Kun Aku hanya bisa berkata kau tidak cocok HMM, aku tidak percaya dengus lem Kiong Giyok Dari malu dia menjadi gusar dan lupa kelihayan orang Serangan yang dilancarkan sungguh hebat sekali Sejak kecil ia dibesarkan di kalangan hitam Kekejamannya tidak di bawah ayahnya Sekalipun secara terang-terangan dan menyerang Nona berbaju biru itu Namun sesungguhnya diam-diam ia melepaskan pukulan mematikan ketubuh bok Ji Sia Waktu itu Ji Sia sama sekali tak menyangka akan diserang Bukan cuma tidak siap, merasakan pun tidak Tong Yang Ling berdiri agak jauh, untuk menolongnya tak sempat lagi Dia menjerit kaget Tiba-tiba bayangan hijau berkelebat, terdengar Lik Ihiat Li membentak Bangsat yang tak tahu malu mendengar bentakan itu Sekujur badan Lam Kiong Giyok menggigil Sewaktu dalam kuburan kuno dulu ia pernah menyaksikan kelihayan perempuan itu Tentu saja ia tak berani menyambut serangannya Dalam kagetnya cepat ia berkelit ke samping dan sembunyi di belakang Lam Kiong Hian Diam-diam ia membisiki seng ayah bagaimana Lik Ihiat Lik telah mengacau Tiam Hang Cheng Waktu itu Lam Kiong Hian sedang putar otak untuk mencari akal agar bisa mendapatkan ilmu Im Hoan Kiusik Dia seperti tak melihat kejadian itu Tiba-tiba si Nona berbaju biru menarik tangan Bok Jisya sambil berseru Ayo ikut masuk Seperti orang yang kena sihir, tanpa sadar Jisya ikut masuk ke dalam Tong Yang Ling menjadi cemas hingga air matanya bercucuran Teriaknya, apa yang hendak kau lakukan terhadapnya Dan Nona berbaju biru itu tertawa Sahutnya, dalam tujuh hari Aku jamin da akan kembali ke sisimu Tujuh hari kemudian Akanku buat tulangmu musnah dari muka bumi seru Lam Kiong Hian Dengan benci seraya berkata dia lantas pergi Dalam waktu singkat bayangannya sudah lenyap dari pandangan Suasana Hian Liang Gin Ho kembali dalam keheningan Tanpa sadar Jisya mengikuti si Nona berbaju biru Ia masuk ke dalam istana, baru masuk matanya lantas selau dan sakit sekali Ia coba memandang sekitarnya, ia tambah heran Tampak di sekitar tempat itu dilapisi oleh cahaya putih keperak-perakan Intan permata memenuhi ruangan Serem tetan cahaya merah terpancar dari atas ke bawah Ketika mendungakan kepalanya Ia lihat sebuah batu permata berwarna merah yang besar sekali Ketika tirai disingkap, tiba-tiba muncul seorang kakek berambut putih Yang sedang duduk bersilah di atas pembah ringan Tiba-tiba si Nona berbaju biru membentak Setelah berjumpa dengan Hian Liang Chow Su Mengapa tidak berlutut Jisya mendengus Dia merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat Bentakan si Nona dianggapnya seolah-olah tidak mendengar Hal ini membuat si Nona tertawa dingin saking mangkernya Dengan ketusia lantas berkata Sejak masuk ke sini kau sudah menjadi murid Hian Liang Chinkun Mengingat sikapmu yang sombong Bagaimana mungkin arwah Hian Liang Chiam Pua bisa tenteram di alam baka HMM, aku tidak berminat atas himhoyuan kiusik Dengus Jisya, kau mempelajari ilmu tersebut Sepantasnya kau pula yang menjadi murid Hian Liang Chiam Pua Sedang diriku, tiba-tiba Nona berbaju biru itu menghelana pasedih Katanya, dengan pelbagai akal aku mencari rejeki untukmu Tak kusangka kau tak tahu diri Sungguh membuat orang kecewa Melengak juga Jisya mendengar ketulusan orang Sejak bertemu dengan Nona berbaju biru ini Dalam benaknya selalu terbayang wajahnya Apa mau dikata gadis itu bersikap Anggun dan dingin Membuatnya tak berani berpikir yang bukan-bukan Sekarang mereka berdiri berhadapan Ini semakin membuatnya tak sanggup menahan gelora peragaannya Tapi sejak kecil ia sudah kenyang menderita Maka ia tahu bagaimana menekan perasaan Meski emosi bergelora Ia tetap bisa menahannya Setelah tertawa dingin Ujarnya Sekarang aku masih sempat mengundurkan diri Seraya berkata dia lantas membalik tubuh Dan berjalan balik ke tempat semula Nona berbaju biru itu tertawa dingin Huh bagaimanapun aku tetap akan memaksamu Mempelajari imhihuan kiusik Ucapan ini membangkitkan keangkuhan Bok Jisya Jengeknya Kalau aku tetap menolak Bisa apa kau? Coba pandanglah aku kata Nona berbaju biru itu Dengan tercengang Bok Jisya Beradu pandang dengan gadis itu Tapi selanjutnya dia tak sanggup berpaling lagi Tiba-tiba terpancar cahaya aneh dari balik matanya Seperti sinar mata lembut seorang ibu terhadap anaknya Semenjak kecil Jisya sudah kehilangan kasih sayang ayah ibu Begitu berbentur dengan sorot metu Nona itu Dia seakan-akan menemukan bayangan ayah ibunya dibalik biji matu yang jeli itu Semakin dilihat semakin kesemsem Sehingga akhirnya tak sanggup untuk menarik kembali pandangannya Dengan suatu gerakan cepat Nona baju biru itu mengambil kertas dan tinta Kemudian dengan cepat mencoret ke timur dan ke barat di atas kertas itu Dalam sekejap terciptalah suatu lukisan aneh di atas kertas tersebut Tiba-tiba dia perlihatkan lukisan itu kepada Jisya Katanya, Bok Jisya, apakah ini waktu itu kesadaran Bok Jisya mulai pudar Ia tak tahu kalau dirinya sudah terkena pengaruh ilmu Misintai Hoat Sebangsa ilmu hipnotis Begitu memandang lukisan yang disodorkan Nona berbaju biru itu Bagaikan orang kalap ia berteriak Berikan kepadaku dirampasnya kertas itu Dibeberkan di atas tanah Lalu dengan terkesima ia mengawasi lukisan itu Tanpa berkedip Serangkaian gerak ilmu silat aneh Tiba-tiba terlintas dalam benaknya Nona berbaju biru itu mulai membaca dengan lirih Bintang utara bintang selatan Rembulan dan matahari silih berganti Hawa bagaikan udara Mengalir dan berputar tak berhenti Tanpa disadari Bok Jisya turut mengulangi kembali kata-kata tersebut Nona berbaju biru itu berkata lebih jauh Seperti membaca saja Makin mendengar Jisya semakin tertarik Sehingga setiap kali ia mengulangi kalimat-kalimat itu Semua rahasia ilmu yang diajarkan si Nona baju biru itu Dialihkan atas lukisan tadi Jisya tahu lukisan itu mengandung arti yang luas dan luar biasa Rahasia yang tidak sembarang orang bisa dipahaminya Tapi semua kata yang disebut Nona berbaju biru itu justru ada sangkut pautnya Dengan lukisan itu Setiap katanya merupakan kata-kata kunci yang amat berarti Begitulah, yang satu membaca dan yang lain mempelajari Tanpa terasa Jisya telah menguasai ilmu Imhewan Kiyosip itu sepenuhnya Nona berbaju biru itu menarik napas panjang katanya Kini kau tak bisa bicara apa-apa lagi Waktu itu, pada hakikatnya Jisya tidak mendengar apa yang diucapkan si Nona Segenap perhatiannya tertuju pada lukisan tersebut Mendadak sesosok bayangan melayang turun di sisi Nona itu Serunya, sumuai, kau benar-benar mengajarkan Imhewan Kiyosip kepadanya ya Sepatah kata pun tak ada yang kutinggalkan Seluruhnya telah kuariskan kepadanya Jawab si Nona berbaju biru Sementara itu segenap perhatiannya tertuju di atas lukisan Ia sama sekali tidak merasa dalam ruangan itu telah bertambah satu orang Dengan munculnya si kakek berambut putih itu Nona baju biru segera bertanya Mereka sudah pergi semua kakek berambut putih itu tertawa Hanya orang-orang Kiam Hang Ceng yang masih belum puas Mereka masih mengawasi kita di luar istana Setelah berhenti sejenak Ia tertawa dan berkata pula Aku kagum sekali dengan syairmu itu Agaknya mereka benar-benar kaget DSN percaya disini hanya mampu menampung dua orang Pada mulanya aku masih khawatir Bila mereka nekat dan menyerbu Kemari jangan senang dulu Kata si Nona sambil tertawa Sekalipun mereka terkecoh untuk sementara waktu Lama-kelamaan juga akan mengetahui permainan kita ini Kukira Lam Tiong Hian dan Lik Ihiat Li pasti akan mengetahui rahasia ini Dari pembicaraan ini jelaslah duduk Persoalannya Tak bisa disangka lagi Ketiga puluh dua huruf kecil pada singa batu itu Tak lain adalah hasil karya Nona berbaju biru ini Si kakek berambut putih tergelak Katanya Kini kita pusaka Hek Liong Keng sudah ditemukan kembali Kita pun harus pulang ke Hek Liong Keng Untuk memberi laporan Tak usah terburu napsu Kata si Nona dingin Aku ingin menyaksikan dulu kekacauan dunia persilatan Tiong Goan Aku ingin melihat mereka saling gontok-gontokan Ingin kulihat darah berceceran di sini Sumoai, kau Ia telah berhasil mempelajari Im Kihuan Kiusik Ujar Nona itu sambil menunjuk ke arah Jisya Akanku gunakan tangannya untuk menciptakan badai berdarah dalam dunia persilatan Akanku gunakan tangannya untuk membunuh segenap jago silat Tiong Goan Akanku pakai akaku untuk menciptakan dendam kesumat baginya Berdiri bulu kudu kakek berambut putih itu mendengar ucapan tersebut Dia tak mengira watak sumoainya bisa berubah menjadi sedemikian mengerikan semenjak masuk ke Tiong Goan Sumoai, kau tak boleh berbuat demikian Seru kakek itu cemas Dua titik air metu, tiba-tiba menetes dari metu Nona berbaju biru itu Ditatapnya wajah Bok Jisya dengan termangu-mangu Hal ini memang peristiwa aneh Sejak pandangan pertamanya melihat Bok Jisya, hatinya lantas mulai bergolak Entah mengapa, seringkah di tengah keheningan malam dia suka bertanya kepada dirinya sendiri Jatuh cintakah aku lantaran biasanya ia berwata angkuh, berpandangan tinggi, lelaki biasa tak pernah dipandang sebelah mata olehnya Tapi Bok Jisya, kendatipun ia bukan seorang pemuda tampan, tapi justru memiliki sifat kegagahan yang syukur dilukiskan Kegagahan itu membuatnya kesemsem, bibit cinta mulai bersemi dalam hatinya Ada kalanya ia pun tak sanggup menahan gejolak perasaannya Ia ingin berseru, aku cinta padamu Tapi segera perkataan itu terbungkam oleh wataknya yang angkuh Apalagi semenjak Jisya menempelengnya, luka telah membekas dalam hatinya Ia benci, benci pada Jisya yang tidak berperasaan Ia cinta, mencintai keangkuhan Bok Jisya Di bawah himpitan dua macam perasaan tersebut Ia ingin membalas dendam Ia ingin menciptakan permusuhan agar selama hidup Bok Jisya dikejar oleh musuh dan balas-membalas tak pernah habis Tapi dengan perbuatannya itu, apapula yang akan didapatkannya? Tiba-tiba ia berpaling dan bertanya Suheng, menurut pendapatmu Apa yang harus kulakukan sekalipun seorang cerdik pandai taurung terlibat juga dalam soal cinta Terjerumus dalam pusaran cinta Malam ini nona berbaju biru itu pun terjerumus dalam keadaan yang serba salah Kakek berambut putih itu sudah berusia setengah abad lebih Tentu saja pengalaman hidupnya jauh lebih banyak dari kebanyakan orang Ia tahu semua airnya telah terlibat oleh emosi cinta Perasaannya ikut tertekan juga Setelah menghela nafas, katanya Kau harus berani untuk mencintainya HMM Kau suruh aku memikat orang? Tidak nanti kulakukan Jengek si nona baju biru Kakek berambut putih itu mengertak gigi sambil berseru Kalau begitu, bunuhlah dia Tiba-tiba terdengar seseorang menyambung dengan dingin Benar lenyapkan saja dari muka bumi Entah sedari kapan tahu-tahu Hoa Hang Hui telah masuk ke situ Dengan wajah bengis berjalan menghampiri bokji sia Sambil tertawa dingin Kedua tangannya menghantam anak muda itu Perlu diketahui Sejak kecil Hoa Hang Hui dibesarkan bersama dengan nona berbaju biru itu Boleh dibilang mereka adalah teman main sejak kecil Sudah sejak lama ia menaruh hati kepadanya Maka ketika mendengar buah hatinya jatuh cinta kepada bokji sia Tentu saja ia cemburu bercampur benci Timbu niat jahat untuk membunuh pemuda tersebut dengan serangan yang mematikan Engkau Hang Hui, kau berani bentak nona berbaju biru itu gusar Segera pula ia menyambung Suheng, cepat halangi dia biasanya kakek berambut putih itu Sayang siau sumuainya seperti menyayangi nyawa sendiri Belum pernah ia membangkang permintaannya Apalagi di antara mereka masih ada hubungan yang luar biasa Maka cepat ia menerjang maju sembari membentak keras Hoa Kongcu, jangan kurang ajar telapak tangan Akhirnya bergerak, tongkat di tangan kanannya secepat kilat menyudok ke muka Menutup jalan darah citihiat di bahu Hoa Hang Hui Hoa Hang Hui terkesiap Betapapun ia tak berani menyambut serangan itu dengan keras lawan keras Cepat ia berkelit ke samping Belang, sekalipun pukulan itu segera ditarik kembali Tetap terjadi beradu kekuatan dengan kakek berambut putih itu Seketika Hoa Hang Hui tergetar mundur sempoyongan Air mukanya berubah hebat Bagus, kalian sama menganiaya aku Sekarang juga ku pulang ke Hek Liong Keng serunya gusar Jika kau berani ribut lagi Aku takkan mempedulikan dirimu lagi Ancam si Nona Hoa Hang Hui terperanjat Seperti diketahui bukan baru sehari Ia mencintai Nona berbaju biru itu Apapun dia tidak takut Kecuali takut bila gadis itu tidak mempedulikan dia lagi Sebab hal itu jauh lebih menyedihkan daripada membunuhnya Setelah termangu sejenak Dengan sedih ia menyingkir Pada saat itulah Tiba-tiba Jisya tersadar kembali dari lamunannya Ia segera berteriak Aku tertipu olahmu sekarang Atau telah menguasai Im Hui Hoan Kiusik Mengapa kau bilang tertipu Kata si Nona dingin Sebenarnya Mbok Jisya sama sekali tidak berniat Mengincar ilmu sakti itu Sekalipun keras wataknya Namun sedikit akalnya Dia tak mengira bakal terkesima oleh secarik lukisan Yang diberikan Nona berbaju biru itu Sambil menghela napas katanya Kemudian Nona kau memang cerdik sekali Baiklah akan kuturuti perkataanmu Nona baju biru itu berpaling ke arah kakek berambut putih Serunya dengan tertawa Su Heng Bawa kemari barang itu Kakek berambut putih bertepuk tangan sekali Pek Bi dan Pek Set lantas muncul pelahan Kedua orang memegang sejilid kitab besar berkulit hitam Dilihat dari luar segera diketahui kitab itu bukan kitab biasa Suatu perasaan aneh timbul dalam hati kecil Jisya Sesungguhnya kitab apakah yang berat Pek Bi dan Pek Set membawa kitab tersebut langsung ke hadapan Bok Jisya Heo Yong Po Tian ketika keempat huruf itu muncul di depan mata Bok Jisya Pemuda itu terperanjat Ia tidak menyangka Nona berbaju biru itu akan menyerahkan kitab pusaka perguruannya kepadanya Hei, mau apakah serunya terkejut? Kitab ini adalah pusaka Heo Yong Kang Kata si Nona sambil tertawa dingin Baru hari ini berhasil kami temukan kembali dalam Hian Liang Gin Hu ini Setelah kau pelajari Im Hei Hang Kiusik Maka sesuai dengan pesan wasiat Hian Liang Chin Kun Kau harus membawa kitab pusaka ini kembali ke Hei Kli Yong Kang Dan menyerahkannya kepada ayahku, Hei Hang Lo Jin Setelah berhenti sebentar, lanjutkan Kitab ini menyangkut keselamatan seluruh dunia persilatan Moga-moga kau dapat melindunginya dengan baik Hingga tidak mengecewakan pesan Hian Liang Lo Chia Ok Wee Setiba di Hak Liyong Kang Tentu ada orang yang akan menyambut kedatanganmu Berhati-hatilah dalam perjalanan Diam-diam Jisya mengeluh Dia tak menyangka malam ini bakai terjebak siasat orang Apalagi teringat akan dendam berdarahnya yang hingga kini belum ada titik terang Tanpa terasa ia mengelana pas sedih Pikirnya, Ai, siapa suruh kau mempelajari Im Hei Hang Kiusik? Apa boleh buat? Terpaksa harus kuturuti perkataannya setelah mendengus Katanya dengan gusar, kalau tiada urusan lain Aku segera akan berangkat dari sakunya Nona berbaju biru itu mengeluarkan selembut kain hitam dan turun tangan sendiri untuk membungkus kitab Pusaka Hak Liyong Kang tersebut Kemudian meletakannya di atas punggung Bok Jisya Antar Bok Kong Chu keluar dari sini Katanya dengan sedih Hamba terima perintah jawab pedi dan lantas beranjak lebih dulu Dengan perasaan berat Jisya melotot sekejap ke arah si Nona baju biru itu dengan gusar Kemudian menghela nafas dan berlalu dari sana Bayangan tubuhnya makin lama semakin kecil Akhirnya lenyap dari pandangan mata Memandangi bayangan tunggungnya yang lenyap di kejauhan Tiba-tiba air matu jatuh membasai pipi Nona baju biru itu Ia cinta juga membencinya Kali ini hampir saja ia menghancurkan pemuda itu Ketika Hua Hang Hui menyaksikan kitab pusaka Hak Liyong Kang diserahkan kepada seorang yang tiada hubungannya dengan mereka Kontan saja amarahnya berkobar Katanya sambil tertawa dingin kau benar-benar telah serahkan kitab pusaka itu Tak akan bisa keluar dari daerah Tionggoan Selalu akan muncul musuh tangguh yang tak ada habis-habisnya yang akan mengejarnya terus-menerus Ai, semoga dia bisa selamat dan sehat-sehat saja Hai ini sungguh urusan yang tak terduga Nona berbaju biru ini benar-benar cerdas Tak tersangka ia telah menggunakan kitab pusaka Hak Liyong Kang itu sebagai umpan untuk menerbitkan kekacauan dan badai pembunuhan dalam dunia perselatan Hati perempuan memang sukar diraba Setelah menyerahkan kitab pusaka itu kepada bok Jisya Tiba-tiba timbul perasaan tidak tenang si Nona berbaju biru Hua Hang Hui berseru dengan cemas Seandainya kitab pusaka itu sampai terjatuh ke tangan orang atau Jisya secara diam-diam mempelajari isi kitab pusaka tersebut Bukankah ilmu silat Hak Liyong Kang kita akan terlebar luas ke Tionggoan kau anggap Aku ini bodoh sarusi Nona Ilmu silat Hak Liyong Kang masih berada di sini Komplit Kitab yang ku berikan kepadanya itu sama sekali tidak termuat satu jurus apapun Aku hanya menggunakannya sebagai umpan guna memancing keonaran dalam dunia perselatan Hati manusia memang sukar diduga Apalagi hati perempuan Padahal bok Jisya tidak mempunyai permusuhan dengan Nona berbaju biru itu Tapi gadis itu ju seru hendak memcelakainya Sekarang kita harus menyiarkan berita ini secepatnya Katakan bok Jisya telah mencuri kitab dan melarikan diri Begitulah diatur secara licik oleh Nona berbaju biru dari Hak Liyong Kang ini Dengan cepat berita tentang tercurinya kitab pusaka itu oleh bok Jisya segera tersiar di seluruh dunia perselatan Jisya sendiri sama sekali tidak menyadari akan kejadian itu Dia masih seperti rencana semula membawa kitab itu menuju ke Hak Liyong Kang Ia tidak menyangka bencana besar sedang mengintip dirinya Seluruh jago golongan putih maupun hitam secara berbondong-bondong sedang mencari jejaknya Sepanjang perjalanan Dambiam sudah banyak gembong iblis dari dunia perselatan yang mengincarnya Mereka sedang menunggu kesempatan baik untuk turun tangan dan merampas kitab pusaka yang tiada tarannya itu Tapi dalam dunia perselatan juga ada dua orang yang tidak percaya pada berita tersebut Malam itu mereka sedang berusaha melacaki jejak bok Jisya sambil berusaha menyelidiki duduk Persoalan yang sebenarnya apakah benar bok Jisya telah melarikan kitab pusaka itu Dengan tujuan meraih kedudukan sebagai jago nomor wahid di kolong langit ITR Kedua orang itu tak lain adalah Bwe Hoa Kiam Tong Yangling dan Lik Ihiatli Dalam pandangan mereka, bok Jisya tak nanti akan melakukan perbuatan yang melanggar etika itu Mereka yakin pasti ada orang lain yang sengaja menyiarkan kabar busuk untuk menghancurkan masa depannya Tapi dengan cepat pelbagai kejadian menyangkal kecurigaan mereka itu Banyak jago golongan baik yang berhasil membuktikan kebenaran berita tersebut Ini membuat mereka menjadi sedih dan diam-diam menitikan air mata Sebaliknya bok Jisya mengira setelah tugasnya selesai Dia akan bisa membalas dendam bagi gurunya Menyelesaikan dendam keluarga dan kemudian mengakhiri hidup petualangannya dalam dunia persilatan Siapa tahu dendam lama belum terbalas Kini dia harui menanggung suatu beban baru yang lebih berat lagi Pemuda itu tahu tugasnya sangat berat Setiap orang berusaha mengincar kitab pusakanya Maka sepanjang jalan ia tak berani berhenti Perjalanan dilakukan siang malam dengan Cepatnya dia berusaha secepat mungkin tiba di Hak Liong Kang dan menyelesaikan tugas Mendadak dari belakang berkumandang suara gelap tertawa panjang mengerikan Jisya terperanjat ia bergumam dengan dingin Siapa lagi yang berani belum habis berkata Suara seruling berkumandang Dari empat penjuru suara itu makin lama makin cepat dan semakin nyaring Ia coba memperhatikan sekeliling tempat itu Dengan sinar matanya yang tajam bagaikan kilat Dia berusaha mencari sumber suara tersebut Tapi suasana amat sepi Tak sesosok bayangan pun berada di sana Anehnya suara seruling itu makin lama semakin mendekat Pada saat itulah Tiba-tiba dari balik semak Belukar tampak sesuatu yang bergerak Dua sosok bayangan manusia menerjang datang Siapa bentaknya dengan gusar bercampur kaget Serahkan benda itu Bentak orang itu menggeledek Belang, benturan keras terjadi Debu pasir berterbangan Sungguh cepat gerak tubuh kedua orang itu Dalam waktu singkat mereka sudah berada di depan bok Jisya Dengan terkesiap bok Jisya menggeser ke samping Dengan jari tangan bagaikan belati Menusuk jalan darah penting di tubuh orang yang sebelah kiri Kemudian kaki kanannya menendang perut orang di sebelah kanan Kedua orang itu tampak terkesiap Mereka tidak menyangka bok Jisya memiliki kepandaian sedemikian sempurna Dengan serangan yang begitu dasyat Dalam kejutnya kekuah orang itu mendengus Sambil membalik badan mereka melompat ke arah yang berlawanan Jisya juga mendengus Di tengah bukit terpencil begini Ada maksud apa kalian mengelangi perjalananku? Dilihatnya kedua orang itu mengenakan baju berwarna hitam Orang yang di sebelah kiri memakai caping dari bambu Dengan membawa sebuah alat pengayau Sedangkan orang tua yang berada di sebelah kanan membawa sebuah tombak Dan danan kedua orang itu tidak terlampau asing bagi pandangan bok Jisya Sebab mereka tak lain adalah dua jago dari empat pulau besar Yakni Haikan Tochu, Loktu Sian Sing, Chuan Unta, Chiang Lipsa dan Tiang Mo Tochu Siu Tio Hang, Si Bambu Kurus, Kiki Ojin Untuk sesaat kedua orang itu dibikin Tergetarokaha tenaga dalam lawan Mereka tak tahu bagaimana mesti menjawab Dalam pandangan mereka kesempurnaan ilmu silat yang dicapai Jisya Sungguh tidak masuk di akal hektometer Sekalipun kitab pusaka itu tidak kau berikan kepada kami Jangan harap kau bisa keluar dari Tionggoan dengan tenang Hei, apa yang ku ucapkan sudah kalian dengar Belum tegur Jisya lagi dengan dingin Ucapan yang bernada memerintah ini Siapapun tidak tahan mendengarnya Jelek-jelek kedua orang ini adalah Tochu yang dihormati dalam dunia persilatan Mana mereka boleh dibentak orang semacam itu Haikan Tochu Loktu Sian Seng Chi yang litik segera tertawa dingin dan berseru Kau bukan pemimpin dunia persilatan Kenapa kami berdua mesti mendengarkan perkataanmu Kalau tak mau menurut, cepat enyah dari sini Bentak Jisya pula Tiang Mo Tecu Siu Tio Hang Kiki Ujin mendesak maju Serunya, suruh kami pergi boleh saja Kecuali kau serahkan barang di punggungmu itu kepada kami Sedari tadi Jisya sudah tahu kedatangan mereka adalah untuk kitab pusaka Hei Leong Kang Sekalipun dia merasa gemas kepada gadis aneh Hakkai Yaitu si nona baju biru yang memberi tugas berat kepadanya itu Dia lebih benci lagi kepada orang-orang yang berniat merampas kitab pusaka tersebut Sambil mendengarkan kepalanya ia tertawa seram Serunya Hahaha, enak saja kau bicara Memangnya aku orang Sibbok adalah manusia yang boleh direcoki HMM Sekalipun kitab pusaka itu tidakkah serahkan kepada kami Jangan harap pula kau bisa keluar dari daerah Tionggoan Ketahuilah segenap perguruan besar di Tionggoan telah berkumpul semua di sini Mendengar itu Jisya amat terperanjat Pikirnya seandainya semua jago dari pelbagai perguruan berkumpul di sini Untuk merampas kitab pusaka Hei Leong Kang ini Jelas masalahnya akan menjadi sangat pelik Sekalipun aku tak sudi mempelajari ilmu mahasakti yang tercantum dalam kitab ini Aku pun tak boleh kehilangan kitab ini Sehingga menghilangkan kepercayaan orang terhadap diriku Berpikir demikian Dia lantas mendengus Katanya Jangankan baru kalian empat orang tocu Sekalipun setiap perguruan besar juga mengirim jagonya kemari Kenapa aku mesti takut baik Rupanya kau minta diperlakukan dengan keras Jangan menyesal bila kami bertindak keji bentak Tiong Motocu Siulio Ahang Lik Yujin dengan gusar Tombaknya bergerak Dengan Juru Soh Leong Jut Hei Naga hitam keluar dari samudera Senjata tajam itu segera mengurung sekitar tubuh Mbok Jisya Debu pasir segera berterbangan Tombak itu seakan-akan seekor naga sakti hendak menerkam pemuda itu Jisya terkesiap sambil berpekik nyaring teriaknya Yang mampus adalah K sendiri tenaga dalamnya dihimpun Lalu dihantamkan menyongsong bayangan tombak lawan Serangannya seperti tak bertenaga Padahal segenap kekuatannya telah dikerahkan Belang Debu pasir berterbangan Tiang Motocu menjerit kaget dan cepat-cepat melompat mundur Ketika itulah Lok Tu Sian Seng Chi yang lipek telah mengangkat alat kailnya Sambil tertawa Bok Siau Hiap Maaf tindakanku yang lancang Tanpa alat pengailnya yang panjang Dengan warna hitam itu diayunkan ke udara Kemudian ditarik ke belakang Belum lagi serangan Bok Jisya Mengenai tubuh Siu Tiok Song Ki Kyo Jin Tau-tau Lok Tu Sian Seng menyergapnya Cepat dia membalik badan sambil membentak gusar Tidak tahu malu Belum lenyap suaranya Mendadak dirasakan ada sesuatu yang tidak beres Baru saja bergerak Tau-tau hilang keseimbangan badannya Jisya terkejut Pikirnya Bisa celaka sekali ini terdengar Lok Tu Sian Seng Chi yang lipek tertawa Serunya Roboh Roboh kau Jisya merasakan kaki kanannya menjadi kencang Hilang keseimbangan badannya dan roboh terbanting Baru roboh Tangan kiri segera menahan permukaan tanah dan melompat kembali ke udara Dari situ badan berputar lalu beruntun dia melancarkan beberapa kali serangan berantai Lok Tu Sian Seng Chi yang lipek tertawa dingin Serunya lagi Tepat sekali Tepat sekali pancingannya alat pengail itu menyambar ke belakang Jisya merasakan badannya menjadi enteng dan kitab pusaka hak Liyongkeng itu tahu-tahu sudah melayang ke udara Alat pengail itu berputar dan kitab pusaka itu tergantung di udara sambil bergoyang Tidak ada hentinya Tepat maju seraya berseru Bok Jisya mendesak mundur tiang motocu dengan suatu serangan Kemudian serunya Aku Bok Jisya yang berbicara Mau apa tertampaklah Tidak Cian Ciautu Uciu Siu Ti Sei Siaga Baja Bercambang In Ceng Bu serta Tua Bu Tocu Aye Te Leong Si Naga Cebol Ye A U Tong Seng muncul bersama Tanpa bicara mereka terus menyerang Tentu saja tindakan ini termasuk rencana licik mereka berempat Nok Tu Sian Seng ditugaskan mencuri buku dengan pengailnya Siu Ti Oh Hang Ki Kyu Jin melindungi keselamatannya Dan kemudian Ciau-Ciau dan Tun Bu Tocu membantunya Hari ini biar mati juga akan kubinasakan lebih dulu kalian bentak jisya dengan geram Pukulannya bertambah dasyat Hai kan Tocu Lok Tusian Seng Chiang Liptec yang berhasil mendapatkan kitab pusaka Heu Wiong Keng Kisu Tentu saja tak berani ayah lagi, cepat-cepat dia hendak kabur Mendadak terdengar seorang mendengus, Hektometer Dengan mengandalkan kepandayamu itu juga ingin mengincar kitab mestika lenyap ucapan itu Bayangan hitam berkelebat dan seorang kakek sudah mengadang jalan pergi Lok Tusian Seng Chiang Liptec Dengan terperanjat Lok Tusian Seng menghentikan gerakan tubuhnya, lalu membentak Kawanan tikus dari manakah berani mengalangi pekerjaanku ketika memandang ke depan Ia lihat orang itu berkumis melintang, menyandang pedang di punggung dan lagi tersenyum dingin Kakek itu berkata, dengan care apa kau menyerobot buku itu, dengan care itu juga akanku hadapi dirimu Jadi kau telah menyaksikan semua ini tanya Lok Tusian Seng dengan terkejut Hehehe, bukan cuma melihat, bahkan seperti mengalami sendiri Lok Tusian Seng makin terperanjat Siapa kau? Tanpa nama tiada julukan, orang memanggilku Lok Puteng, jalan tidak rata jawab orang itu tersenyum Nama yang aneh ini membuat Lok Tusian Seng Chiang Liptec tertegun, jelas orang tak ingin menyebut nama aslinya Chiang Liptec memandang sekejap kitab pusaka di atas kailnya, lalu mengejek Jadi kedatanganmu juga untuk kitab ini benda tanpa pemilik, siapapun boleh mengambilnya Memangnya buku itu cuma kau saja yang boleh mendapatkannya Sekarang Lok Tusian Seng Chiang Liptec baru tahu kakek di hadapannya ini terhitung musuh tangguh Setiap patah katanya selalu tajam mendesak, jadi benar kau datang untuk kitab ini serunya terkesiap Lok Puteng tersenyum, yang kuat makan yang lemah, ini merupakan kejadian yang lumrah Kalau tahu bukan tandinganku, lebih baik serahkan kitab Hek Liyong Chiang itu kepadaku Hektometer, belum lagi dicoba, dari mana kau tahu aku bukan tandinganmu Perasaan tak tenang, hatimu sudah keder, sudah barang tentu kau bukan tandinganku Jawab Lok Puteng sambil tertawa, walaupun ucapan itu sederhana Namun maknanya cukup mengejutkan orang Lok Tusian Seng Chiang Liptec merasa benar juga ucapan itu Baru bertemu rasanya hati keder, sekarang bahkan boleh dibilang sudah ketakutan Ia merasa kakek aneh ini sungguh seorang yang jarang dijumpai Dengan gusar serunya, mengapa kita tidak coba-coba dulu Mau coba juga boleh, cuma kitab itu harus kau serahkan dulu Hektometer Jangan mimpi di siang bolong pengeil di tangan kiri Waktu itu terangkat tinggi-tinggi, membuat kitab pusaka Hek Liyong Kang tergantung di udara Sesudah mendengus, tiba-tiba Lok Tusian Seng Chiang Liptec melepaskan pukulan dasyat ke depan Akanku sambut seranganmu bentak Lok Puteng Ia tidak berkelit dasyat tidak menghindar, kelapak tangan kirinya meagebas Segulung angin pukulan tak berwujud dengan cepat menyongsong datangnya ancaman Lok Tusian Seng itu Biang, benturan keras berkumandang Beruntun Lok Tuslan Seng Chiang Liptec tergetar mundur beberapa langkah Sebaliknya Lok Puteng juga tergeliat mundur selangkah Dipandang secara umum, kekuatan mereka berdua seolah-olah seimbang Menang kalah sukar ditentukan, tapi di mati seorang ahli Dapat diketahui bahwa tenaga dalam Lok Tusian Seng masih kalah satu tingkat Tak kalah Lok Tusian Seng Chiang Liptec mundur ke belakang inilah Mendadak ia menjerit kaget, cepat ia menubruk maju lagi Cahaya perak berkelebat, lak tahu-tahu kitab pusaka itu sudah melayang ke udara Kau belum pantas mendapatkan kitab ini seru Lok Puteng sambil tertawa Belum lagi Lok Tusian Seng melayang turun Ia merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang sangat kuat Bahwa dia bisa menjegoi lautan Tentu saja memiliki kepandayan yang hebat Maka begitu merasa gelagat tidak menguntungkan Cepat dia tahan gerak tubuhnya itu Kitab pusaka Heu Yongkeng Kiao itu tergeletak di tanah Ketika Lok Tusian Seng memeriksa kailnya Ternyata senjata itu sudah patah menjadi dua bagian Sekilas pandang saja ia tahu kain itu terpapas oleh pedang Lok Puteng mengejek, kitab ini sudah ku dapatkan Apakah kau belum puas betapa gemas Lok Tusian Seng melihat Heu Yongkeng Kiao Yang diperolehnya dengan susah payah itu ternyata dirampas oleh seorang kakek tak dikenal Aku akan beradu jiwa denganmu teriaknya kalap Habis berkata, dia putar kail dan menyerang dengan jurus kau Oh Soh Liyong Mengail awan mengunci naga Serangan itu baru dilancarkan Dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara tertawa tiga kali panjang dan satu kali pendek Jelas bala bantuannya telah datang Lok Puteng tertawa dingin sambil bergeser ke samping Ajaknya, hah tidak sedikit tampaknya bala bantuanmu Lok Tusian Seng Chi yang litek tidak menyangka jurus serangan kau Oh Soh Liyong Yang digunakan itu akan gagal Sambil mendingus tangkai pengailnya berputar dan langsung menyabit bagian bawah Lok Puteng Yang digunakan Lok Puteng adalah ilmu meringankan tubuh Huing Sui Seng Menempel bayangan mengikuti badan Untuk menguntit di belakang Lok Tusian Seng Meski bersifat menggoda, tapi dia juga cukup prihatin Beberapa kali gagal melepaskan diri dari kejaran Lok Puteng Lok Tusian Seng naik darah Sebagai salah seorang di antara suatu atau cu Belum pernah ia dipermainkan orang seperti ini Tak heran dia menjadi mati gelap Kalau berani, bila kau anggap dirimu jagoan Ayo sambut lagi beberapa kali pukulanku teriaknya Lok Puteng tidak menggubrisnya, dia hanya tertawa dingin Tiba-tiba dari udara bergemas witam nyaring memekik telinga Belum habis suara itu, dua sosok bayangan melesat masuk ke dalam arna Pada matanya Lok Tusian Seng Chi yang litek mengira bala bantuannya tiba Tapi setelah mendungak kepala, ia menjadi kecewa Sedikit meleng, segera ia mendengus tertahan Darah kental tertumpah keluar dari mulutnya Badan pun sempoyongan Suto Atsu bersumpah takkan hidup bersama denganmu teriaknya murka Lok Puteng terkekeh-kekeh Jika ku takut pada kalian berempat Tak nanti ku ikut campur urusan ini Dalam pada itu, kedua sosok bayangan Tet satu indah tiba di hadapannya Lok Puteng tak beraya layal Cepat ia menggeser ke samping Tangan kiri segera menyambar kitab Hek Liyong Ceng Kisu Pada saat itulah tiba-tiba seorang berkata dengan tertawa seram Jika kau tidak pikirkan tanganku lagi Silakan ambil cahaya putih bertelebat Rantai perak menggulung tiba Sebilah pisau tajam tau-tau menyambar pergelangan tangan Lok Puteng Dengan terkejut buru-buru Lok Puteng menarik kembali tangannya sambil melompat mundur Setelah ia melihat Jaias penyerangnya Ia terkejut pula atas kelihayan penyerang itu Aneh, kenapa kedua makhluk aneh ini pun datang Demikian ia berpikir Tampak seorang berjubah merah dan memakai kalung tengkorak keefu Sedang memandang padanya sambil tertawa dingin Ia mengenali orang itu sebagai Ang Ikolo Tengkorak berbaju merah Biao Kiangitmo Iblis sakti dari wilayah Biao, Tian Tio Kun Orang di sebelah lain juga berbaju merah Berperawakan tinggi besar Kedua lengannya masing-masing melingkar seekor ular kecil berwarna hijau gilap Dia tak lain adalah adik kandung Biao Kiangitmo Tian Tio Kun Yang bernama Cho Along Kun Pemuda ular sakti Tian Siya Kun Huh, melihat tampang kalian yang tiga bagian mirip manusia Dan tujuh bagian mirip hantu ini Sudah ku ketahui kalian pasti bukan manusia baik-baik Jengek Mok Puteng Belum selesai katanya Biao Kiangitmo Tian Tio Kun Lantas menukas sambil tertawa Tiong Chiu It Kiam Jangan kira sebagai seorang ketua suatu perguruan Lantas menjual tampang di hadapan kami Dengan bertangan kosong Aku Tian Tio Kun akan menjajal ilmu pedang Biao Tiam Hoat dari Tiam Jong Paimu Akan kulihat kau cuma manusia bernama kosong atau bukan Loh Puteng terperanjat Dia tak menyangka kedua iblis dari daerah perbatasan ini bisa mengenali dirinya Padahal sejak menjabat ketua Tiam Jong Paimu Dia sangat jarang muncul dalam dunia persilatan Oleh karena itulah jarang yang tahu akan namanya Tak heran sampai Loh Tu Sian Seng pun tak bisa menebak asal-usulnya Tiong Chiu It Kiam terbahak-bahak Katanya Tian Tio Kun Dengan beberapa macam ilmu jahatmu itu kau kira dunia persilatan bisa kau pukul rata? Hahaha bukan sengaja ku turunkan derajat kalian Sesungguhnya kalian berdua masih belum pantas cari nama di daerah Tiong Goan Hehehe aku tidak percaya kau ini manusia berkepala tiga atau berlengan enam jengek Choa Long Kun Tiam Sao Kun Tiba-tiba ia berkomat kamit kemudian bisiknya Likyok cepat cahaya hijau berkelebat Menyusul lengan kiri Choa Long Kun Tiam Sao Kun digetarkan Keraya tular kecil berwarna hijau itu melejit ke udara dan meluncur ke depan Air muka Tiong Klu It Kiam berubah seriut bentaknya Huh, makhluk semacam ini pun dipakai menggertak orang kakinya bergeser Pergelangan tangan berputar Tau-tau sebilah pedang mestika dilolos dari sarungnya Secepat kilat ia menahas ular kecil berwarna hijau itu Tampaknya ular kecil itu sudah terlatih Tubuhnya meletik dan peluk tau-tau dia merambat batang pedang dan meluncur ke tubuh Tiong Chiu It Kiam Mimpi pun Tiong Chiu It Kiam tidak menyangka ular hijau kecil itu sedemikian cerdiknya Dia membentak gusar, pedang berputar kencang menciptakan selapis bayangan pedang di sekeliling tubuhnya Choa Long Kun Tiam Sao Kun tertawa terbahak-bahak Katanya kalau cuma seekor makhluk kecil pun tak mampu menaklukannya Terhitung seorang ketua perguruan macam apakah kau ini HMM Ilmu silat daerah Tiong Goan ternyata cuma bernama kosong belaka Tak tahan sekali serangan Biao Tiang It Motian Tio Kun menambahkan dengan dingin Huh, kawanan tikus juga berani berbicara soal ilmu silat Tiong Goan Dan mendadak seorang mengejek, tertampak tiga orang muncul Mereka adalah Hithub Taisu dari Sioin, Kisyanithu dari Butong Pai, Choan Sin Loni dari Godi Pai Beberapa tokoh yang jarang menampakkan diri kini bermunculan semua Choan Sin Loni, Sini Koh tua Godi Pai menyapu pandang sekejap sekeliling karena Kemudian katanya, Toyu, buat apa mesti membuang waktu? Biar ku bersih mereka telapak tangannya dijulurkan ke muka Lalu ditarik lagi, ular kecil yang sedang menari di udara itu tau-tau meluncur ke tangannya Sebagai seorang kedas, suatu perguruan Tiong Chiu It Kiam dibikin kalang kabut oleh seekor ular kecil Ia merasa kehilangan muka Maka ketika dilihatnya ular kecil itu meluncur ke arah Choan Sin Loni, dia terperanjat Sini, hati-hati Ular itu berbisa serunya kaget Tidak menjadi soal, Choa Sin Loni dari Godi Pai tersenyum, ku mampu menaklukannya Baru selesai dia berkata, ular kecil berwarna hijau itu terjatuh ke tangannya Telapak tangannya membalik, kret dengan dua jari ia jepit leher ular itu Sekali dipencet, habislah riwayat makhluk berbisa itu Baru saja ular berbisa itu mampus Ular lain yang melingkar di tangan Choa Long Kuntian Xiaokun mendesis dan tiba-tiba menyambar pula ke depan Kau berani memunahkan Lik Giok bentak Choa Long Kuntian Xiaokun dengan gusar Di tengah bentakan itu ia pun bergerak ke depan Kedua telapak tangan bekerja dengan cepat Sejak kecil dia belajar silat dari seorang manusia aneh Yang dilatih adalah jurus maut aliran susat Boleh dibilang semua serangannya sangat aneh dan sukar diduga Ithutaisu dari Xiaolimpai segera tampil ke muka Serunya, Omin Tohut, sifat berangasan si Chu belum juga berubah Mungkin Telapak tangan kiri mengebas dengan jurus hut Kongbu Xiaow Cahaya Buddha memancar terang Segulung tenaga pukulan maha dasyat segera mendampar ke muka Choa Long Kuntian Xiaokun terkejut bercampur marah Bentaknya, sembilan perguruan besar dari Tionggoan sudah datang Empat, apakah kalian ingin main kerubut Sementara itu Choa Sinloni dari Godipai telah meremas hancur lar beracun yang lain Sambil melayang maju ujarnya Untuk menghadapi makhluk-makhluk tak berguna Seperti kalian, kenapa empat perguruan besar mesti bekerja sama Biaw Tiangit Motian Xiaokun mendorong Choa Long Kuntian Xiaokun ke samping Dengusnya, Hektometer Hari ini jangan harap kalian bisa mendapatkan kitab pusaka ini Kitab itu adalah barang tak bertuan Kata Kisyanitsu dari Butong Pai dengan dingin Meski kami tak berniat mengangkangi Tapi jangan harap bisa terjatuh ke tangan sampah aliran sesat macam kalian Kedatangan kami hari ini hanya bertujuan mencegah buku ini Jangan sampai terjatuh ke tangan manasya manusia busuk Benar, ucapan Toti yang sangat tepat Sungguh aku merasa kagum Sambung Tiong Chiu It Kiam sambil terbahak Mendadak seorang mementak marah Siapa yang melukai orang-orang keempat pulau kami Entah sedari kapan Tiong Motocu Siau Tio Hang Ki Kyo Jin A.Y.T. Leong Ye A.U. Tong Seng dan Ciu Siu Ti Se In Ceng Bu telah muncul semua Tiong Chiu It Kiam menatap sekejap ke arah Chiu Siu Ti Se In dengan marah Kau tak keruan mi ceng jeritan setankah sendiri manusia apa Chiu Siu Ti Se In Ceng Bu berteriak busar seraya berpaling Telapak tangan kanannya menghantam dengan enam bagian tenaga Pada dasarnya dia memang memiliki kekuatan A.H.M. yang luar biasa Meski serangan ini cuma menggunakan tenaga sebesar enam bagian Tapi luar biasa hebatnya B.Y.T. Yangnit Motian Tio Kun tertawa mengejek Hehehe, tak nyana kau punya kepandayan juga Mulut bicara tangan tidak berhenti Ia pun melancarkan pukulan dasyat ke depan Ketika dua gulung tenaga pukulan saling bentur Kedua pihak sama-sama terkejut oleh kehebatan lawan Nog Tu Sian Seng merasa semangatnya berkobar setelah jago keempat pulau berdatangan semua Tapi setelah menyaksikan begitu banyak jago lain juga muncul Hatinya merasa dingin kembali Diam-diam dia berbisik kepada Siu Ti O Kriong Ki Ki Ujin Saudara Ki, dewasa ini yang penting adalah kitab tersebut Sebaiknya jika sekarang kita bisa merampasnya Siu Ti O Kriong Ki Ki Ujin manggut-manggut Katanya, saudara in harap mundur Kita laksanakan sesuai rencana waktu itu Meski kitab pusaka He Liong Keng Ki Su masih tergeletak di tanah Tapi tak seorang pun beserani turun tangan untuk merampasnya Sebagaimana diketahui kawanan jago liai dari berbagai daerah telah berkumpul Siapa berani bertindak secara gegabah bisa berakibatkan kematian yang mengerikan Semua orang dapat melihat tadaan itu dengan jelas Maka siapapun tak mau banyak bicara Baru saja Siu Siu Ti Sein Cheng Bu akan bertindak Dilihatnya Siu Ti O Kriong Ki Ki Ujin memberi tanda dengan keripan mata Dia lantas mengerti apa maksudnya Maka dengan uring-uringan katanya Untuk sementara kuampuni kalian selesai berkata Dia lantas mundur Jaraknya dengan kitab He Liong Keng Ki Su menjadi tinggal beberapa kaki Dan seperti tanpa sengaja lewat di sisinya Siapa yang kau maksudkan Tiba-tiba Tiong Tio It Kiam menegur dengan dingin Tio Siu Ti Sein Cheng Bu menuding Tiong Tio It Kiam dan Biao Ti Yang It Mo Sahutnya, tentu saja termasuk kalian berdua Awas kupuntir lehermu ancam Biao Ti Yang It Mo Tian Tio Kun sambil tertawa seram Tio Siu Ti Sein Cheng Bu mendengus Pada waktu membalik badan tiba-tiba kakinya menendang Kitab Pusaka He Liong Keng Ki Su bentaknya Saudara Ki, cepat sambut He Liong Keng Ki Su terus meluncur ke udara Siu Ti Oksong Ki Ki Ujin sudah mengincar dengan tepat Sageradia melompat maju dan menyambar kitab itu Ia disebut orang sebagai Siu Ti Oksong Angin bambu kurus Tentu saja gerak tubuhnya sangat ringan dan cepat Begitu melompat ke udara Tangannya lantas merayah Pada saat itulah mendadak Tio It Kiam Persero Manusia yang tak tahu malu Rasakan dulu pedangku ini cahaya tajam menyambar Dengan jurus Kim Ki To Hun, panci emas merampas Suk Ma Dia tabas pergelangan tangan Siu Ti Okheng Ki Ki Ujin Sekalipun waktu itu Ki Ki Ujin menyadari Kesempatan baik tidak boleh disiasiakan Apadaya sudah terlambat Terpaksa dia menahan gerak tubuhnya Sambil melepaskan pukulan Ciu Siu Ti Sein Cheng Bu dan A.Y.T. Lyong Ye A.U Tong Seng juga sudah sampai ke situ Sambil tertawa seram kedua orang itu Segera menerjang maju menyongsong Siu Ti Okheng Ki Ki Ujin Biyo Ki Yang It Motian Tio Kun kuatir Mestika itu jatuh ke tangan orang Buru-buru bentaknya J.T. cepat cagat Kedua orang itu ia melompat maju Di antara berkibarnya baju merah Kesepuluh jarinya memancarkan Sepuluh jalur angin tajam Seketika kedua belas jalan darah Genting di tubuh Tiong Ciu It Kiam Terkurung di bawah jarinya Tiong Ciu It Kiam sama sekali Tidak menghentikan gerakan tubuhnya Mencorong sinar matanya Sedang Siu Ti Okheng Ki Ki Ujin Mundur ke belakang Sambil pedangnya menahas Kemana cahaya pedang terpancar Tiba-tiba kitab pusaka itu Melayang keluar arna Di atas udara beruntun Tiong Ciu It Kiam Ganti dua kali bentakan Lengan baju mengebas ke depan Serem tetan angin pukulan Menyongsong datangnya Serangan Biao Tiang It Mo Tian Tian Kun Dalam pada itu Cua Long Kun Tian Sao Kun Atas perintah Toa Konya Telah menyambut kedatangan Ciu Siu Ti Sein Ceng Bu Serta Ayeteliong Ye Autong Seng Tangannya meraba pinggang Cahaya merah melayang ke atas Ternyata seekor ular merah hidup Telah terpegang di tangannya Sambil tergelak serunya Silahkan kalian menemani Tol Aya dan bermain beberapa gebrak Dengan Si O Ching Menggunakan ular sebagai senjata Adalah hal yang luar biasa Pada waktu itu Kenyataannya ular yang bernama Si O Ching Itu ibaratnya sebilah pedang tajam Dengan pentingnya menyambar Kesana kemari Bahkan terkadang menyemburkan Dan pula asap beracun Untuk sesaat lamanya Ciu Siu Ti Sei Ia Ceng Bu maupun Ayeteliong jadi keder dan Tak berani mendekati musuh Mereka hanya melayani Serangan lawan dari samping Waktu itu Heo Wiong Ceng Kisu Telah melayang keluar arna It Hu Tai Su dari Si O Lin Pai Segera melayang kesana Seraya berseru O Min Tohut Kedua Toheng Meski kita tak berferniat Mengakangi kitab ini Tapi kitab ini pun Tak boleh terjatuh Ketangan orang jahat Kuharap bantuan saudara berdua Untuk melindungi kitab ini Selesai berkata Ia melayang kesana Sementara Kisian Ito dari Butong Pai Dan Cho An Sin Loni Dari Godi Pai Merangkap tangan Di depan dada Sambil mengangguk Mereka bertiga Juga melompat maju Dalam pada itu Kitab pusaka yang memancarkan sinar terang Masih tergeletak di atas tanah Mendadak terdengar seorang tertawa nyaring Lalu berkata Angin apakah yang membawa kalian bertiga ke sini Hari ini menyusul bayangan orang bermunculan dari berbagai penjuru Dalam waktu singkat datanglah para gembong iblis tersohor di dunia persilatan Kuatir kitab pusaka terjatuh tangan orang lain Beramai mereka mendesak maju Ito Taisu dari Siao Lin Pai Menyapu pandang sekejap wajah orang-orang itu Kemudian berseru memuji keagungan Seng Buddha O Min Tohut Tidak ku sangka bisa berjumpa dengan banyak kawan lama di bukit terpencil ini Sungguh kejadian yang mengembirakan Dengan sorot metu yang tajam dia menatap sekejap sekitar Arna Kemudian berhenti pada wajah Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian yang baru ikut tiba itu Tampaknya Lam Kiong Hian sudah mempunyai rencana yang matang Dia memandang sekejap kawanan jago di sana Lalu menegur Taisu, mengapa kau ikut menjadi serakah hari ini O Min Tohut? Dosa Dosa puji Ito Taisu dari Siao Lin Pai sambil mundur ke belakang Dalam pada itu, Tiong Chiu It Kiam yang meyaksikan dalam Arna telah muncul begitu banyak jago tangguh Ia tak berani bertarung lebih lama lagi dengan Biao Liang Itmo Tiam Tio Kun Buru-buru ia bergeser ke tengah Arna Sambil tertawa serunya, orang-orang Tiam Hang Cheng telah berdatangan Tentu pihak Tian Seng Po tidak akan tinggal diam Bukan gelap tertawa nyaring berkemandang Mula-mula suara itu kedengaran jauh sekali Tapi dalam waktu singkat telah tiba di depan mata Menyusul bayangan orang berkelebat 5-6 sosok bayangan melayang masuk ke dalam Arna Terdengar orang yang paling depan bergelap tertawa Kemudian berseru Benar, pihak kami juga telah datang Tiam Hang Cheng Chulam Tiong Hian berkerut dahi Ia pikir, sialan Orang-orang Tian Seng Po tidak mau datang sejak tadi dan tak mau datang nanti saja Tapi aku baru muncul mereka pun turut muncul Hektometer, kalau dia bermaksud mengacau Hari ini pasti ku beri hajaran setimpal berpikir demikian Sambil tertawa dingin katanya Tian Seng Po juga bukan sesuatu perguruan besar Mau apa men gertak di tempat ini Orang yang berjalan paling depan itu tak lain adalah Sengguat Tiamoh Ketian Dia lantas mendengus Hektometer, bila kau merasa tidak senang Boleh coba tunjukkan kelihatanmu Hahaha, betul Memang sudah ku tunggu datangnya hari seperti ini Serulam Kiong Hian dengan tertawa Waktu itu suasana telah berubah menjadi tegang Ibaratnya api dan air Kedua pihak sama-sama menyatakan sikip permusuhan Serentak jago-jago Kiam Hang Ceng menyebarkan diri dan mengurung seluruh Arna Tampaknya asal kedua pihak sama memberi komando Suatu pertarungan segera akan terjadi Mendadak dari tengah Arna berkumandang Dua kali jeritan kesakitan dan sekali dengusan tertahan Ciu Siu Ti Seng Geng Bu sambil membawa luka di lengan melompat mundur ke belakang Mukanya tampak pucat seperti mayat Aye Teliong Yong Tong Seng juga memegangi bahunya sambil mundur dengan wajah terkejut bercampur ngeri Coalong Kuntian Siu Kun sendiri berhasil melukai kedua musuh dengan ular berbisa Tapi ia sendiri juga terkena pukulan sehingga muntah darah dan mundur dengan sempoyongan Biawoki Yangitmo Tianti Okun memandang sekejap adiknya Kemudian berseru Adikku, jangan gugup Biar kakak ambil dulu barang itu Kemudian kita pergi dari sini Sambil melangkah ke tengah Arna bentaknya Minggir Enyah Benda itu milikku dengan seolah-olah di sana tiada orang lain Dengan langkah lebar dia masuk ke dalam Arna Melirik sekejap para hadirin Dengan sikap santai dia menghampiri kitab pusaka Heki Ongkeng Kisu Sengguat Tiamoh Ketian tertawa dingin Serunya, kau ini manusia apa? Berani tidak pandang sebelah metel Terhadap orang lain Hektometer Yang tidak terima Silakan maju seru Biawoki Yangitmo dengan pengahnya Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian bergelap tertawa Ajaknya, tidak ku sangka seorang liar dari luar perbatasan pun berani kurang ajar terhadap Tian Seng Po Jelas itulah kata-kata hasutan untuk memanaskan suasana Sekalipun Sengguat Tiamoh Ketian juga tahu akan hal itu Tapi dia tak kuasa menahan amarahnya Dengan gusar dia melotot Lam Kiong Hian, serunya, huh Segala macam badut kecil juga berani berlagak di tengah bentakan Telapak dengan kanannya segera menghantam Biawoki Yangitmo Tiantiokun Biawoki Yangitmo Tiantiokun tersohor karena kesombongan dan kekejiannya Sudah tentu dia enggan unjuk kelemahan di depan orang banyak Sambil tertawa dingin kedua tangannya yang kurus kering seperti bambu itu menyongsong datangnya pukulan lawan Belang, terjadi benturan keras Oleh karena Biawoki Yangitmo Tiantiokun bertindak gegabah dan terlalu memandang enteng Sengguat Tiamoh Ketian Akibatnya ia merasakan dada tergetar keras dan hampir saja tak tahan Dari malu dia menjadi gusar, bentaknya, keparat, sambut pulak pukulanku ini Sebila tangan segera menyodok ke depan Mendadak terdengar bentakan menggelegar, siluman tua Enyah kau dari sini berbareng dengan suara bentakan itu Mendadak Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hian melepaskan serangan Belang oleh karena Biawoki Yangitmo Tiantiokun tidak dapat menahan diri Berubah serangan juga tak sempat, terpaksa ia sambut pukulan itu Tapi akibatnya, tubuhnya yang tinggi besar itu segera terlempar ke udara dan terjatuh jauh di luar arna Sambil merangkak bangun dia lantas tertawa seram, teriaknya Orang-orang Tian Seng Po dan Kiam Hang Ceng Dengarkan Hadiah pukulan kalian ini akan selalu kuingat Catat saja semua perhitunganmu atas namaku setiap saat ku nantikan kedatanganmu Jawab Kiam Hang Ceng Chulam Kiong Hian sambil tertawa dingin Dengan wajah marah dan penuh kebencian Biawoki Yangitmo Tiantiokun melotot sekejap ke arah Lam Kiong Hian Kemudian melonglong seperti serigala Bersama Cho Alankun Tiantiokun terus berangkat meninggalkan tempat itu Waktu itu Siu Tio Hang Kiki Ujin sedang memeriksa luka Ciu Siu Tisei dan Ayetel Yong Melihat kedua orang itu hendak pergi Ia lantas mementak sambil mengadang ke depan Berhenti mau apakah seru Biawoki Yangitmo Tiantiok San Tinggalkan dulu batok kepalamu sebelum pergi Cho Alankun Tiantiokun segera tertawa dingin Huh, rupanya kau juga ingin mencicipi bagaimana rasanya dipagut tular berbisa Loh Tusian Seng Chi yang litek melihat di antara empat tocu sudah ada tiga orang terluka Ia sedih dan putus asa Ia tahu tiada harapan lagi buat mereka untuk turut memperebutkan kitab pusaka itu Tanpa terasa dia menghela nafas panjang Sudahlah saudara kisarunya Lebih baik sembuhkan dulu racun kedua adik angkat kita Rupanya Siu Tio Kiong Kiki Ujin tahu makhluk berbisa wilayah Biaw tersohor di seluruh dunia Bila karena urusan kecil menyebabkan kedua saudara tewas atau cacat Tentu akan menyesal selamanya Maka dia mendengus, kemudian bersama Loh Tusian Seng dan lain-lain lantas berlalu dari sana Sementara itu kedua bersaudara dari wilayah Biaw itu pun sudah pergi Dengan begitu suasana dalam Arna kembali menjadi tegang Waktu keempat toa tocu itu mundur dari sana mendadak sesosok bayangan berkelebat Tiong Chiu It Kiam melayang maju Secepat kilat mencengkeram kitab pusaka He Liong Keng Kisu Tindakan itu dilakukan dengus tiba-tiba Siapapun tidak menyangka seorang Chiang Bun Jin termasur Ternyata bisa juga merampas kitab pusaka itu Serem tak semua orang membentak marah Kiam Hang Ceng Chulam Tiong Hian berdiri paling dekat Dia yang pertama-tama melihat Sambil mendengus pedang berlubang lima Segera dilolos dan menusuk Tiong Chiu It Kiam Mengikuti gerakan itu telapak tangan kirinya juga menyambar ke muka Ternyata gerakannya terlebih cepat daripada Tiong Chiu It Kiam Hingga tangannya sempat meraih hujung kitab lebih dulu Siapa berani bergarak lagi Segera ku hancurkan kitab ini ancamnya sambil tertawa dingin Ancamannya ternyata mancur sekali Semua orang yang siap bergerak maju itu terpaksa mundur kembali Demi menyelamatkan kitab pusaka itu dari ancaman kemusnahan Sedangkan para jago dari Kiam Hang Ceng yang menyaksikan kitab T.T.U. sudah terjatuh ke tangan mereka Serem tak mendesak maju untuk melindungi keselamatan Kiam Hong Ceng Chulam Tiong Hian Tiong Chiu It Kiam berdiri tertegun di tempatnya dengan wajah masam Untuk sesaat lamanya dia tak mampu berbuat apa-apa Sengguat Tiong Oh Kerian segera berkata dengan suara dingin Kalau kau berani memusnahkan buku itu Akanku cabut mewamu hektometer Lebih baik serahkan saja kepada ku mendadak seorang mendengus Tampak Tiong Sialoni dari Godipai mengapung di udara Dengan suatu gerakan yang aneh Dalam sekejap ia sudah melewati kepungan para jago Kiam Hang Ceng Lalu lengan bajunya dikebaskan ke depan melepaskan semacam tenaga isapan yang sangat aneh Belum lagi Kiam Hang Ceng Chulam Tiong Hian menarik kembali tangannya Tiba-tiba dirasakannya betapa besar tenaga isapan tersebut Sehingga hampir saja tak mampu dilawan Akhirnya kita pusaka He Long Ceng akan jatuh ke tangan siapa Bagaimana dengan Bok Jisya? Apakah muslihat kejah nona berbaju biru akan berhasil?